selamat menikmati agar cahaya tidak masuk ke dalam dan siapkan kain terserah mau kain apa sekarang aku pakai kain lamp yang ada di kors dan kita masukkan kacang hijaunya kita ratakan kita ratakan kita ratakan nanti akarnya bisa langsung menyerap ke kain lamp yang pertama kita siram kita siram semuanya kacang hijaunya nah yang terakhir kita tutup kita tutup kita tunggu selama 2 hari atau 3 hari 4 jam 1 kali wajib disiram togenya oke jadi kita tunggu lagi oke hari kedua kita buka ya bismillahirrahmanirrahim ya jadi gini dan hari yang kita tunggu tunggu hari yang ketiga kita buka ya ini jadinya 1 2 3 nah jadi ini togenya udah siap dipanen ini simpel banget kan cara bikinnya jadi teman-teman di rumah kalian cukup beli kacang hijau 2000 kalian dapat untung banyak sekali ini togenya panjang-panjang sekali sehat-sehat enak banget guys sahabatku semua yuk dicoba di rumah masing-masing jangan di rumah tetangga ya bikinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati